Raja Gunung Jilid 6 Nye Wiekong tidak membujuk seng cucu, ia agak kewalahan. Yan Jie, panggilnya perlahan. Mau dengar sebuah cerita? Mendengar dongeng merupakan salah satu acara yang menarik. Selama di Pulau Bola Api, acara ini belum pernah dilupakan. Wajah Yan Jie menjadi cerah. Mau aku mau dengar cerita lagi soraknya girang. Nye Wiekong mulai membujuk dengan Caroline. Dahulu kala, ada seorang anak perempuan muda cantik dan menarik, yang hidup bersama-sama kakeknya di sebuah pulau terasing, tidak ada yang dicela atas kepribadian anak perempuan itu, hanya satu yang sangat menjengkelkan ia tidak patuh kepada perintah kakeknya. Yaya bercerita tentang Yan Jie potong cucu Nye Wiekong. Bukan, anak perempuan di dalam cerita tak mempunyai hubungan dengan Yan Jie Nye Wiekong goyang kepala. Yan Jie yang tuduh cemberut karena merasa tersinggung, dengan adanya pernyataan itu, wajahnya riang kembali. Hayo! Teruskan cerita tadi, pintanya. Nye Wiekong menyambung cerita. Kebandelan anak perempuan manis itu cukup menjengkelkan kakeknya, sebagai seorang tokoh silat yang disegani, Seng kakek berkepandaian tinggi, dengan maksud menurunkan kepandaian ilmu silat itu kepada Seng Cucu. Si kakek mencurahkan berlatih silat, si anak perempuan bermalas-malasan, petuah-petuah kakeknya diabaikan, dia tidak percaya kalau seorang yang tidak memperkuat diri. Dengan pelajaran silat sangat mudah dihina orang, karena itu cukup. Cukup potong Yan Jie. Yaya sedang menyajikan cerita Yan Jie. Yan Jie tidak mau mendengar cerita Yan Jie sendiri. Bukan cerita Yan Jie, dengarlah baik-baik, berkata Nye Wiekong. Maka kau tahu, cerita tidak ada hubungannya denganmu. Tanpa meladani jerit dan pekik Seng Cucu, Nye Wiekong meneruskan cerita. Akibat dari kebandelan anak perempuan itu, pada suatu hari, ia diculik orang. Aku tidak mau. Yan Jie tidak mau dengar cerita yang seperti ini. Bagaimana hidup di dalam kamar tahanan menyambung cerita Nye Wiekong? Ya, segala-galanya serbat tidak cukup, tidak bebas sengsara dan menderita. Itulah akibat dari kebandelannya. Mengapa dia tidak mau mempelajari ilmu-ilmu silat yang diberikan oleh kakeknya? Seng kakek tidak berdaya memberikan pertolongan. Sudah, sudah teriak Yan Jie histeris. Yan Jie tidak mau dengar cerita Yan Jie. Bukan menceritakan Yan Jie. Dengar baik akhir kesudahan dari anak perempuan itu, berkata Nye Wiekong. Di dalam penjara dia teringat akan pelajaran-pelajaran ilmu silat. Apa guna menangis? Sesudah nasi menjadi bubur, sesal pun tiada guna. Yakin kepada ilmu silat hebat seng kakek, dimisalkan ia bisa memiliki ilmu silat seperti apa yang seng kakek punya, bukankah bisa menerobos penjara? Demikianlah ia menekunkan. Pelajaran-pelajaran yang pernah diingat, siang dan malam menekunkan ilmu-ilmu silat. Yan Jie sudah menghentikan isak tangisnya, cerita itu sudah tidak ada di dalam kamus penghidupan dirinya, ia mulai tertarik dan memanjangkan kuping. Mendengarkan dongeng seng kakek dengan penuh perhatian. Anak perempuan itu mulai melatih diri dari ilmu tenaga dalam, berkata Nye Wiekong. Hari demi hari dilewatkan, setengah tahun kemudian, ia berhasil mencapai taraf tertinggi. Dia berhasil menembus jalan darah seng suhian kean, dan sudah waktunya dia mempelajari ilmu pukulan. Hari demi hari, bulan demi bulan, seratus hari kemudian, ilmu ini pun berhasil. Di dalam sebuah kurungan yang berkerangkeng besi ia menggerak-gerakan tangan, tiba-tiba, letak. Kerangkeng besi itu berhasil dipecahkan, ia lompat keluar dari kamar tahanannya. Para penjahat berteriak-teriak dan menjadi panik, mereka mencoba menghalang-halanginya, terjadi pertempuran, seratus lawan satu tapi anak perempuan itu sudah menciptakan dirinya sebagai seorang pendekar muda gagah perkasa, tidak seorang pun yang bisa mendekati. Demikian ia meninggalkan tempat penjahat dan dari saat itu, lahirlah seorang darah perkasa yang luar biasa. Kemudian Yanjie tertarik. Kemudian bagaimana kemudian, anak perempuan gagah itu berhasil memilih seorang pemuda idaman. Berpasang-pasangan, mereka berkelana di dalam rimba persilatan dan menjadi buah tutur orang demikian Niyie Wiekong mengakhiri ceritanya. Semangat Yanjie tersentak bangun. Cerita yang mirip dengan keadaan dirinya. Baik, ia berkata, percayalah, tidak perlu Yaya memberi pertolongan Yanjie akan kembali ke dalam kerangkeng itu dan menekunkan pelajaran ilmu silat. Yanjie akan menjadi pendekar baru. Dengan bujuk rayu tadi, Niyie Wiekong berhasil mencinakan cucunya di dalam penjara Losan Chu. Yanjie kembali ke kamar tahanan secara sukarlah. Sebuah cerita yang sangat menarik puji Losan Chu. Niyie Wiekong menyengir. Hanya sebuah care untuk menghilangkan sepinya, katanya. Sekarang, berkata Losan Chu. Silahkan Tocu istirahat, dua hari lagi akan aku berikan tugas istimewa. Di saat Niyie Wiekong siap mengundurkan diri, Ielip Tiong berkata, Sucou, biar Tocu temani Niyie Tocu. Losan Chu berpikir beberapa waktu, akhirnya ia menganggukan kepala. Baiklah. Tapi hati-hati. Jangan melanggar atau menentang kemauan Niyie Tocu. Tocu tahu. Demikianlah, Ielip Tiong mendapat kesempatan untuk menemani Niyie Wiekong dan mengutarakan maksudnya, ia bersedia membebela dan bersedia membantu ketua Pulau Bola Api itu untuk membebaskan Yan Jie. Betul-betul kau berhasil menangkap Su Hongeng Niyie Wiekong masih ragu. Ya, Su Hongeng sudah berada di dalam penjara Su Hietong Simbing. Maka Bo Ampue menyamar sebagai dirinya, Ielip Tiong memberi keterangan dan menyerahkan sebuah peta. Situasi Lokun San inilah situasi daerah di sekitar telaga darah, Bo Ampue kira sangat berharga untuk digunakan melarikan diri. Bagus. Nanti malam sesudah menolong Yan Jie, aku akan meninggalkan tempat ini, ucap Niyie Wiekong sambil terima peta itu. Tentang Yan Jie, Tiong Pue boleh serahkan pada Bo Ampue. Sesudah persiapan selesai akan Bo Ampue beritahu lagi. Mereka berpisah. Ielip Tiong segera kembali ke kamarnya, ia menuju ke arah tepi pantai. Sebuah perahu berada di tempat itu. Melihat kedatangan Su Hongeng, si tukang perahu segera memberi hormat. Kongcu. Kau kemari, perintah Ielip Tiong. Orang itu datang menghampiri. Kongcu hendak memberi perintah baru tanyanya. Siapa namamu Ielip Tiong masih bergaya dan lagu seolah-olah Su Hongeng? Hambah Ho Kiyong San. NGGG. Akanku beri perintah, mau silahkan Kongcu katakan. Hambah siap. Inilah perintah rahasia. Lo San Chu memberi tugas penting yang tidak boleh diketahui orang lain. Kularang kau membocorkan rahasia, mengerti? Hambah mengerti. Nah, sebentar lagi. Begitu hari menjadi gelap, kau harus berada di tempat ini. Mengantar dua orang meninggalkan telaga darah. Dua orang? Siapakah yang hamba harus antar pergi itu? Tanya Ho Kiyong San. Kau tidak perlu banyak tanya. Apapun yang terjadi, kau tidak perlu ikut campur urusan. Ikuti saja semua perintahku. Baik. Dan awas. Rahasia harus dipegang teguh. Mengerti hamba mengerti. Ielip Tiong mencari Niaiwiaikong dan menuturkan semua rencananya. Ia bisa berbuat seperti itu, karena Niaiwiaikong bebas bergerak, tanpa pengawalan yang ketat. Nah, sekarang silahkan Chiampuwe membuat sepucuk surat, berkata Ielip Tiong. Surat untuk apa Niaiwiaikong belum mengerti tujuan si pemuda. Sebaiknya Chiampuwe ceritakan keadaan kita kepada cucu Chiampuwe. Bisakah Yanjie mengenali tulisan Chiampuwe? Tentu saja dia kenal. Dengan adanya cerita Chiampuwe tadi pagi Boampuwe kira tidak mudah memujuk Yanjie untuk meninggalkan kerangkengnya, tanpa surat keterangan Chiampuwe pribadi. Hebat. Kau memang berotak luar biasa, puji Niaiwiaikong. Pantas saja bisa menduduki kursi kebesaran duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbing. Di saat itu juga, Niaiwiaikong membuat surat untuk cucunya. Ada baiknya juga, kalau Chiampuwe katakan musuh hendak membunuhnya, untuk melatih silat, sudah tidak keburu lagi. Agar dia mau mendengar perintah Boampuwe, dan meninggalkan tempat ini. Sebentar kemudian, Niaiwiaikong sudah selesai membuat surat untuknya, dilipat dan diserahkan kepada Ielip Tiong. Dengan wajah Suhongeng, Ielip Tiong tidak banyak mendapat kesukaran. Ia sudah berada di dalam penjara itu. Kepala penjara adalah Boe E. Chu Giam. Ia lebih teliti dari orang lain sesudah perkebunan teh Seng Ling Teh Chun terbakar, kedudukan baru di Lokun San sebagai kepala penjara. Melihat kedatangan Seng Kong Chu, ia mengajukan pertanyaan. Dengan maksud apa Kong Chu hendak menemui cucu Niaiwia Kong? Sampai di sini, Ielip Tiong tidak mau bekerja kepalang tanggung, tangannya terjulur dan menotok jalan darah Boe E. Gun Giam. Beleduk. Tanpa bisa ditawar tubuh Boe E. Gun Giam jatuh menggeletak. Yan Gie hanya dijaga oleh Boe E. Gun Giam seorang, sesudah menjatuhkannya, Ielip Tiong menghadiahi kamar penjara dan memanggil cucu perempuan Pulau Bola Api yang kolokan dan manja itu. Nona Yan Gie. Yan Gie duduk bersemedi, sebagaimana lagaknya tokoh-tokoh silat kenamaan yang melatih tenaga dalam. Ia sering melihat Seng kakek duduk seperti ini, untuk mendaftarkan diri sebagai pendekar darah yang gagah perkasa, kini ia meniru-nirunya. Dua kali Ielip Tiong memanggil tanpa jawaban, dikeluarkannya surat Nyeiwiaikong dan berkata, Nona Yan Gie, kakekmu membawakan surat. Baru Yan Gie selesai menamatkan pelajaran semedi, ia membuka kedua kelopak matanya, dan tampaklah seorang pemuda berwajah buruk menyodorkan sepucuk surat. Oh wajahmu buruk sekali, ia menjerit. Lekas bakas surat dari kakekmu, berkata Ielip Tiong, disodorkannya surat itu. Surat dari Iaya bertanya Yan Gie. Ya, Lekas baka. Yan Gie menerima dan membaca surat tersebut. Eh, dengan alasan apa, mereka hendak membunuh diriku? Mereka takut kepadamu. Kalau kau sudah berhasil melatih diri, mereka bukan tandinganmu lagi. Maka, sebelum kau berhasil, mereka hendak turun tangan terlebih dahulu. Bilakah mereka hendak bekerja? Sebentar malam. Karena itu, kakekmu menugaskan aku datang. Dia sedang menunggu. Mengapa bukan Iaya yang menjemput? Kakekmu sedang dijaga ketat. Dia tidak mempunyai kesempatan. Wajahmu buruk sekali, aku tidak suka Yan Gie menjemoh. Oh, tapi kalau kau tidak mau turut, sebentar lagi para penjahat itu datang kemari dan membunuh dirimu. Yan Gie menghela nafas. Yah katanya. Apa boleh buat aku harus menurut perintahmu? Di surat dia ya juga mengatakan seperti itu. Lekas kau pakai pakaian ini, I Elip Tiong, menyodorkan seperangkat pakaian pria. Apa Yan Gie memeriksa dan berteriak? Aku disuruh jadi banji? Tidak aku tidak mau mengenakan pakaian laki-laki yang bau. Harus. Kau harus berpakaian seperti ini karena tanpa penyamaran, tidak mungkin kau bisa melarikan diri. Mengapa? Mereka tidak memeriksa orang laki-laki yang keluar dari tempat ini. Lekas pakai pakaian itu dan tutupi kepalamu dengan kerudung. Para penjahat tidak tahu kalau salah seorang laki-laki itu adalah penyamaranmu. Dengan demikian, kau bebas dari kematian, bukan? Tidak henti-hentinya Yan Gie menganggukan kepala. Apa yang dikemukakan oleh si pemuda memang masuk di akal. Tidak ada alasan dia menolak. Eh, pakaianmu? Ia bertanya. Bukan, itulah pakaian seorang pemuda yang teramat cakap. Siapa itu pemuda yang teramat cakap? Orang yang pernah kau kenal, dia pernah mengunjungi Pulau Bola Api. Orang yang kau bela dahulu itu. A-a-a, cahaya matu Yan Gie berubah cerah. Dia? Baik. Baik. Akanku pakai dan kupinjam pakaiannya. Pembicaraan terpisah oleh Jeroji Penjara, satu di pulau dan satu di luar. Kini Ielip Tiong bekerja gesit, ia memilih Jeroji yang ketiga dan ketujuh, dengan tangan kanan dan tangan kirinya yang digunakan berbareng, masing-masing memutar diputarkan ke dalam, maka pada putaran yang kesepuluh, terdengar suara bergemesek, jari-jari besi itu turun ke bawah. Itulah Kero membuka penjara Losan Chu yang istimewa. Ielip Tiong bisa tahu Kero, tersebut atas pertunjukan A-Ipek Chun. Pada beberapa bulan yang lalu, Ielip Tiong pernah ditahan dan mendapat tempat sama, ia sudah berusaha membuka kamar penjara itu dengan sia-sia. A-Ipek Chun yang bercemooh, mendemonstrasikan Kero membuka kamar penjara tersebut, tidak disangka, Kero itu bisa dimanfaatkan pada hari ini. Meninggalkan tempat penjara, Ielip Tiong bergabung dengan Niai Wiekong, dan menyerahkan Seng Cucu Manja kepada si jago tua. Yan Jie mencelok di dalam rangkulan si kakek tuanya. Tidak ada yang membuntuti bertanya Ielip Tiong. Perlahan. Tiga ekor anjing ajak lewat di sini. Mereka sudah kusingkirkan, berkata Niai Wiekong. Tiga orang itu menuju ke arah tempat yang ditetapkan, di mana Ho Kiong San sudah menunggu dengan perahunya, menunjuk perahu itu Ielip Tiong berkata. Dengan kendaraan air ini, Ciam Pua bisa meninggalkan daerah telaga darah. Niai Wiekong mengucapkan terima kasihnya, dengan sebelah tangan menggendong Yan Jie, lompat dan melayang ke arah perahu. Ielip Tiong tidak turut serta. Ia masih hendak mengorek keterangan partai Raja Gunung yang lebih banyak. Sesudah perahu itu bergerak dia kembali ke kamarnya. Dengan adanya tambahan tenaga Niai Wiekong, kekuatan Suhetong Simbeng bertambah kuat. Susah payah Cho Khao Liyong menculik Yan Jie, dengan maksud menggunakan Niai Wiekong. Kini rencana itu digagalkan. Ielip Tiong membaringkan diri di tempat tidur. Dia mesem-mesem senang sambil mengenangkan apa yang belum lama terjadi. Tok! 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 Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Masuk Ielip Tiong memberi perintah. Dan orang di luar pintu itu pun masuk. Meta Ielip Tiong terbelalak, hatinya berdebar keras. Itulah Aipek Chun. Orang yang harus mendapat panggilan guru sementara. Suhu Suhong Eng memberi hormat. Ada berita baru? NGGG, Aipek Chun bergehem. Niai Wiekong membunuh Bwe Chun Giam dan melarikan diri dengan cucu perempuannya. A-A-A-A, Ielip Tiong membawakan sikapnya yang seperti terkejut. Niai Wiekong melarikan diri. Ya. Beserta cucu perempuannya, Aipek Chun mengkoreksi. Tentu ada musuh di dalam selimut. Siapakah yang dicurigai? Itulah yang hendak diruntingkan. Su Chou Umu memanggil. Mari kita ke ruang Pek Hong Tong. Aipek Chun membawa Ielip Tiong ke ruang Pek Kau Tong. Di sana sudah berkumpul banyak orang. Lo San Chu duduk di kursi kebesarannya, memperhatikan masuknya Su Hong Eng dan Aipek Chun. Su Chou memanggil Teo Chu bertanya Ielip Tiong. Pemuda kita yakin kepada penyamarannya. Apalagi semua Niai Wiekong kakek dan cucu tidak berada di tempat itu, Semua bukti pun sudah tiada, apa yang perlu ditakuti. HMMM, Lo San Chu mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Su Chou mencurigai seseorang HMMM. Mungkinkah salah seorang dari kita sudah mengkhianati? NGGG, dari balik ke rudung hitamnya, Lo San Chu seperti segan membuka suara. Siapa yang Su Chou curigai bertanya Ielip Tiong? Kau bentak Lo San Chu geram. Ielip Tiong mundur dua langkah. Aipek Chun dan empat orang dewa sesat dari golongan sesat sudah menghadang di pintu. Tidak mungkin, Ielip Tiong masih mencoba menyangkal. Hampir tidak mungkin, berkata Lo San Chu. Lihatlah mereka ia menudingkan jari ke arah sudut ruangan, di sana tertutup oleh kain Gordon, sesudah adanya aba-aba ketua Raja Gunung, kain penutup itu dibuka oleh anak buah partai. Di sana tampak NGGG dan NGGG. Oh? Ketua Pulau Bola Api itu tertangkap kembali? Apa artinya ini bertanya Ielip Tiong? Ia sedang mencari jalan untuk mengatasi kesulitannya. Ku perlihatkan lagi seorang, berkata Lo San Chu. Dimana Ho Kiyong San, kata-kata yang terakhir ditujukan kepada rombongan anak buahnya. Teo Chu siap makasih tukang perahu yang bernama Ho Kiyong San menampilkan diri. Selaka Ielip Tiong mengeluh di dalam hati. Gagalah semua penyamarannya. Ia melirik keempat penjuru, tidak mungkin bisa meninggalkan tempat itu. Dengan kekuatannya seorang ditambah NGGG pun tidak mungkin bisa bebas dari tempat tersebut. Ielip Tiong tercekat sebentar, dan ia berhasil memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba saja ia tertawa ngakak. Lo San Chu, katanya, kau menang. Ielip Tiong, kata Lo San Chu. Kau tak berhasil. Ya, tidak berhasil. Memang tidak mudah memungut sesuatu hasil tanpa jerih payah. Yang menjadi persoalan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkinkah salah satu dari anak buahmu sudah tahu, kalau Su Hongeng berada di dalam kamar tahanan Suha Tong Simbing? Bukan. Atau penyamaranku kurang sempurna juga bukan. Yah, aku menyerah. Coba pikir kembali, berkata Lo San Chu. Di mana letak kesalahanmu? Entahlah. Mungkin nasib Lo San Chu masih baik, berkata Ielip Tiong memaparkan kedua tangan. Mungkin juga nasibku masih baik, kata Lo San Chu. Nasib Partai Raja Gunung selalu baik. Sehingga orang yang hendak kau gunakan menyeberangi telaga darah bukan orang lain, kau bertemu dengan Ho Kiyong San. Ho Kiyong San Ielip Tiong berkerut alis. Oh, seharusnya kau beri hukuman padanya, karena tidak mendengar perintah Su Hongeng. Dimisalkan Su Hongeng asli, tentu ia tidak berani melanggar perintahnya, berkata Lo San Chu dingin. Tetapi kau bukan Su Hongeng. Oh. Ho Kiyong San bisa membedakan penyamaranku. Hahaha. Lo San Chu tertawa. Dia mana bisa? Memiliki kepintaran sampai di situ. Dia bisa membedakan kepalsuanmu, karenakah sendiri yang memberitahu. Alisi Ielip Tiong berkerut dalam. Tidak ada kesalahan yang pernah terjadi, bagaimana Ho Kiyong San bisa mengetahui penyamarannya. Ielip Tiong bentak Lo San Chu. Ketahuilah. Ho Kiyong San adalah pimpinan tertinggi dari seluruh nelayan telaga darah. Mungkinkah terjadi kalau Su Hongeng tidak kenal pada pertanyaan? Hei, siapa namamu pertanyaan itu boleh diajukan kepada Ho Kiyong San karena Su Hongeng cukup terkenal, siapa yang tidak tahu Ho Kiyong San dia bukan orang segolongan. Akaha, penyamaran Ielip Tiong mengalami kegagalan, hanya karena salah bertanya nama orang. Bagaimana Lo San Chu bercemoh? Sudah lupakah kepada cucu muridmu? Su Hongeng yang kau maksudkan? Ya, dia berada di dalam kamar tahanan Su Hetong Simbeng. Betul-betul Lo San Chu sudah tidak membutuhkan jiwanya. Maksudmu, bila aku membunuh orang, maka Su Hetong Simbeng juga akan membunuh Su Hongeng? Kira-kira begitu. Hahaha, di dalam perkiraanmu, kau kira aku tidak berani? Ya aku berani, karena Partai Raja Gunung memiliki seekor burung Raja Wali Sakti, bukan? Kau pernah melihat burung raksasa itu? Dimisalkan ada seorang Lu Ielam meminta Su Hongeng, mungkinkah kepala penjara tidak menyerahkan orang yang diminta? Ielip Tiong bungkam. Lo San Chu memandang Aipek Cun dan memberi perintah. Cari dadung yang kuat dan ringkus anak kurang ajar ini. Totok jalan-jalan darahnya, kemudian beri bandulan yang berat dan lemparkan dia ke dasar telaga darah. Biar dia rasakan, bagaimana kera kematian seseorang dalam air. Aipek Cun memberi hormat dan mengundur diri, tidak lama kemudian sudah balik kembali dengan semua kebutuhan yang diminta oleh Sang Guru. Dia menotok jalan darah Ielip Tiong, tanpa perlawanan, dia meringkus jago muda kita seperti lepet, dengan persiapan dilempar ke dasar telaga. Terima kasih, berkata Ielip Tiong menantang. Kukira dikuliti, dijadikan Ielip Tiong kering. Tiba-tiba terdengar jerit suara Yan Jie. Jangan. Dia jangan disiksa seperti itu. Yan Jie mempunyai kesan baik atasi Ielip Tiong, mengetahui kalau pemuda berwajah buruk itu bukan Su Hongeng asli, ia tak mau meneliti, dan berteriak-teriak. Eh lo Sancu memandang Yan Jie. Kau cinta padanya. Ya Yan Jie berterus terang. Dia seorang baik. Kalian tidak boleh menyiksa. Yan Jie bentak nih ye wiyaikong. Ia tidak mau melibatkan diri di dalam persoalan Ielip Tiong. Ya-ya berteriak Yan Jie. Mengapa kau tidak berusaha untuk menolongnya? Dia pernah menolong kita, bukan? Mengapa kau berpeluk tangan? Hayo. Lekas tolong. Jangan kau membalas air susu dengan air tuba. Yan Jie berkata niye wiyaikong lemah. Bukan yayamu tidak mau menolong orang. Tapi aku tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Oh 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 Yan Jie melompongkan mulut. Bohong tiba-tiba ia berteriak. Yaya selalu mengatakan sebagai jago tanpa tandingan. Mengapa takut? Yan Jie berkata niye wiyaikong. Kau tahu, dua tangan tidak bisa melawan orang banyak, bukan? Mengapa harus melawan orang banyak bertanya Yan Jie. Yaya bisa menantang satu persatu siapakah yang bisa menandingi dirimu. Tanya saja kepada mereka, apa mereka mau, mengirim orang satu persatu, untuk melawan diriku berkata niye wiyaikong menyengit. Ia kalah akal kepada seng cucu yang terlalu dimanja. Hei Yan Jie menghadapi semua orang dan berteriak. Kalian berani melawan yaya? Satu lawan satu? Sebetulnya, ilmu kepandayan yaya tidak terlalu tinggi. Siapa saja yang berani menampilkan diri, bisa memenangkan pertandingan. Maukah kalian bertanding secara adil? Satu lawan satu tidak boleh main keroyokan. Hua! Hua! Seluruh ruangan bergema dengan gelak tawa yang riuh. Mereka geli atas kedunguan cucu ketua pulau bola api itu. Ielip Tiong sudah digulung oleh tambang seperti seekor lepet. Ia digotong keluar dari ruang pehautong. Beberapa orang mulai memukul jago muda kita. Orang-orang itu adalah pengawal perkebunan Teh Seng Ling Teh Tiong, sesudah usaha perkebunan itu musnah karena si pemuda, dendam mereka susah dipadamkan. Menggunakan ini, hujan pukulan tidak bisa dielakkan. Seorang di antaranya adalah A. I. Ceng, gadis pertama yang memasuki lubuk hati Ielip Tiong. Menyaksikan kehadiran Seng Putri, A. I. Pek Cun membentak. Jangan kau coba untuk memberi pertolongan kepadanya. Huh dengus A. I. Ceng, siapa sudi? Dia pernah menghina diriku, satu depakan lagi yang mahir di tubuh Ielip Tiong. Laki-laki kurang ajar bentak A. I. Ceng, rasakan ini, satu jotosan si gadis membuat tubuh Ielip Tiong terbang. Sesudah itu, berulang kali pula ia memukul dan menendang. Dengan adanya ikatan-ikatan tali yang membungkusnya, Ielip Tiong tidak merasa sakit. Hanya pukulan-pukulan A. I. Ceng itu yang betul-betul menyakitkan hatinya, hanya karena suhongeng, mungkinkah terjadi perubahan? Beberapa pukulan kemudian, Ielip Tiong bisa menyelami arti pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan itu, ternyata A. I. Ceng memukul sambil membebaskan totokan-totokan jalan arah si pemuda. Ia mengecapkan syukur dalam hati. Seperti bola Ielip Tiong ditendang dan disepak ke tepi telah gada rah, sebuah perahu sudah berada di tempat ini. A. I. Pek Cun menjinjing dan melempar ke perahu, tubuh jago tua itu melayang dan perahu didayuh ke tengah. Seperti perintah Losan Chu, sebongkah batu besar sudah berada di perahu, diikatkan kepada Ielip Tiong. Sesudah berada di tengah telaga, A. I. Pek Cun memeriksa ikatan dan memeriksa bandulan batu, mengetahui tidak ada yang kendur, ia melemparkan tubuh jago kita ke air. Biur. Tubuh Ielip Tiong yang sudah diikat dan diboboti hati berat, ditenggelamkan ke dasar telaga darah. A. I. Pek Cun menunggu sampai beberapa waktu, baru mengdayung perahu, balik ke arah Lokun San untuk memberi laporan. Di dalam ruangan Pek Kau Tong, Losan Chu sudah memanggil anak buahnya yang bernama Bin Tiong Go. Kau pernah menyamar sebagai Lu Ielam, bukan Teo Chu pernah melatih diri sehingga berbulan-bulan. Jawab Bin Tiong Go. Karena itu tidak mengalami kegagalan. Bagus, berkata Losan Chu. Sekali lagi ku beri tugas lamamu. Dengan menunggang Raja Wali Sakti, pergi ke markas besar Suhetong Simbeng, menolong Suhong Eng. Bagaimana kalau Lu Ielam berada di markas besar Bin Tiong Go mengutarakan rasa khawatirnya? Tidak mungkin berkata Losan Chu tegas, dengan tampilnya Ielip Tiong di sini, dengan terbakarnya markas cabang Kapin Kek Ciam, ku kira mereka tidak jauh di sekitar telaga darah. Terpaksa Lu Ielam, salah satu tokoh ini kekuatan mereka. Legakan hatimu dan pergi segera. Katakan kepada mereka, kau mendapat tugas dari Hang Lei Sian Ong, membawa Suhong Eng dengan maksud untuk digunakan memaksa aku, bersifat agak lunak. Nah, pasti berhasil. Bin Tiong Go memberi hormat dan berdandan dan mengubah diri sebagai duta istimewa berbaju kuning nomor 8 Lu Ielam. Dengan Raja Wali Sakti yang sudah siap, manusia palsu ini diberangkatkan. Losan Chu mempunyai bakat baik sebagai seorang pemimpin sesudah itu, ia memberi tugas-tugas lain, memberi perintah kepada seluruh anak buahnya, bersiap-siap atas serangan dari pihak Suhetong Simbing. Ai Tong Chun, Ai Si Chun dan Ai Lem Chun mendapat tugas istimewa, mereka segera mencari jejak musuh, dengan tugas melepas mercon bahaya, sesudah menemukan gerakan musuh. Beberapa raja silat dari golongan sesat mendapat tugas masing-masing. Persiapan partai Raja Gunung memang luar biasa. Kini Losan Chu menghadapi Niai Wiekong, kakek dan cucu. Bagaimana ia mengejek? Jangan sekali lagi mencoba untuk melarikan diri. Niai Wiekong mengangkat pundak. Ia bungkam dan tutup mulut rapat-rapat. Cucu perempuan itu harus kembali ke dalam penjara lagi. Dan ia akan bebas sesudah tugas yang kuberikan kepadamu selesai, sambung Losan Chu. Masih Niai Wiekong tidak memberi komentar, ia setuju. Beberapa anak murid partai segera menggiring dan membawa Yan Jiep pergi, meninggalkan ruangan Pahau Tong. Losan Chu memandang Niai Wiekong untuk beberapa lama. Niai Tocu, ia memanggil dengan-dengan nada agak rendah. Tentunya kau tidak kera, kalau cucumu ditahan terlalu lama bukan? Niai Wiekong memandang dengan sorot mata penuh tanda tanya. Dengarlah baik-baik, berkata lagi Losan Chu. Akanku beri tugas penting yang mempunyai hubungan erat dengan kebebasan cucu perempuanmu. Dia bebas, manakala kau berhasil di dalam tugas ini. Dan cucu itu akan kau korbankan, kalau kau mengalami kegagalan. Belum kau sebut tugas tersebut? Berkata Niai Wiekong. Kami segera mengosongkan tempat ini, dan kau tidak, berkata Losan Chu. Disuruh menjaga gunung? Bukan. Tugasmu ialah menunggu kedatangan Hang Le Sian Ong dan membawa batok kepala pemimpin Suhetong Simbeng, untuk ditukar dengan Yan Jiep. Gila berteriak Niai Wiekong. Aku disuruh membunuh Hang Le Sian Ong? Ya. Dengan ilmu kepandayanmu. Dengan kere-kere yang ku beri nanti, pasti kau berhasil, berkata Losan Chu. Kalau gagal, bagaimana? Kecuali kau yang sengaja membuat penggagalan. Tidak ada orang yang melarangmu. Tanpa pengkhianatan tidak mungkin kau mengalami kegagalan. Aku diharuskan berhasil? Ya. Di dalam jangka waktu setengah bulan, kau harus membawa batok kepala Hang Le Sian Ong. Ingat. Hanya setengah bulan, lewat dari waktu itu, keselamatan cucu perempuanmu tidak terjamin. Suatu kere-keji yang memaksa Niai Wiekong melakukan perbuatan terkutuk, membunuh Hang Le Sian Ong dengan kere gelap. Losan Chu tersentak kaget, atas laporan yang menyatakan Bin Conggo datang menghadap dengan Raja Wali Sakti menderita luka, dikalalui er lem palsu itu terbang dan hendak meninggalkan Lokun San, seseorang dengan kekuatan luar biasa menghajar sayap burung. Kalau jago silat biasa saja, seng burung yang sudah terlatih tidak mungkin bisa mengalami cedera. Tetapi musuh gelap itu memang hebat dan luar biasa, binatang bersayap itu menjadi ringsek patah sayap dan jatuh menggelepar. Muconggo jatuh luka dan memberi laporan kepada pimpinan tertinggi. Losan Chu berjingkrak-jingkrak dan mengutus empat Raja Silat untuk mengejar dan menangkap musuh yang menyelunduk masuk ke daerah Lokun San. Sia Ie Hu, Kong Sangkan, Cho Kha Ulyong dan Bu Be Ebeng segera menjalankan perintah. Losan Chu menantikan dengan tidak sabar. Tidak lama, Sia Ie Hu dengan kawan-kawan balik kembali dan memberi laporan, mereka tidak berhasil menemukan musuh baru itu, gejala-gejala dan tanda-tanda memberi tahu, kalau orang yang melukai burung Raja Wali sudah meninggalkan telaga darah. Walau sudah menggerakkan banyak anak buah, penyelidikan masih dilanjutkan. Mereka hanya menemukan sesosok mayat yang mengambang, seorang anak buah mereka yang menyamar sebagai nelayan mati menjadi korban. Mayat tersebut mati di seberang tepi telaga darah, diduga musuh sudah jauh meninggalkan Lokun San, sesudah memaksa nelayan yang bernama T.E.T. itu dan membunuhnya di tempat. Seseorang menyelunduk masuk ke Lokun San, melukai burung Raja Wali Partai, memaksa T.E.T. melakukan penyeberangan dan membunuhnya sesudah itu, tokoh gelap tersebut lenyap tanpa bekas. Siapakah tokoh tersebut? Lo San Chu segera menduga kepada I.E.Lip Tiong. Maka A.I.P. Cun sudah dipanggil. Ditanyai bagaimana kera hukuman yang sudah dijatuhkan kepada anak muda kita. A.I.P. Cun menerangkan secara teliti. Bagaimana I.E.Lip Tiong ditenggelamkan di dalam keadaan babak belur, jalan darah pemuda itu sudah ditotok tubuhnya diikat seperti lepat dibanduli batu besar. Dan A.I.P. Cun sudah menunggui beberapa lama, mengetahui tidak ada sesuatu perubahan, baru ia meninggalkan korban tersebut. Pikiran bayangan I.E.Lip Tiong itu dibuang jauh-jauh. Siapa lagi kalau bukan I.E.Lip Tiong bertanya si A.I.E.D. Hu? Siapa lagi, tentunya salah seorang dari 13 duta berbaju kuning suhetong simbeng, berkata Lo San Chu. Lo San Chu mengambil putusan, markas besar dipindahkan. Suatu langkah yang tepat. Mengingat adanya penyelundupan I.E.Lip Tiong ke dalam gabungan mereka, menimbang adanya musuh baru yang melukai burung Raja Wali. Tidak perlu disangsikan lagi, suhetong simbeng dan 12 Raja Kesatria sudah berada tidak jauh dari tempat itu, keamanan tidak terjamin, pemindahan markas, demi melakukan gerakan hidup panjang. Tidak mudah untuk melakukan pemindahan yang besar-besaran, Lo San Chu memberi perintah, agar anak buahnya mengumpulkan tukang-tukang kereta beserta kusirnya di dalam waktu yang singkat, mereka harus mengusung ransum perbekalan dan benda-benda penting ke markas besar. Dan perintah wajib angkut segera dijalankan. Sungguh kasihan nasib tukang kereta yang ditemukan, dengan bujuk serta paksaan, mereka dikumpulkan di tepi telaga darah. Di atas gunung Lo Kun San juga terjadi perpindahan besar-besaran, 300 lebih perahu partai Raja Gunung siap mengangkut barang yang bisa diangkut, berbondong-bondong membuat penyeberangan. Lo San Chu mengkomandoi upacara itu, sesudah semua barang dipindah ke dalam kereta, ia memanggil Raja Silat Susat, kepada mereka ia berkata, Saudara-saudara kusir kereta memang patut dikasihani, mereka hidup sekedarnya, meta pencariannya tergantung dari para penyewa, seharusnya tidak perlu menyangsikan kejujuran orang-orang semacam itu tapi, demi kepentingan kita, untuk menjaga rahasia, ku kira lebih baik. HMM. HMM. Para saudara bisa menangkap makna arti dari apa yang terkandung di dalam hatiku? Goka Hauliong dan kawannya adalah sisa dari 12 Raja Silat Gelongan Susat, kecuali Gokyatsin Muawoyang Hui yang sudah almarhum, mereka hanya patuh kepada Losan Chu ini. Karena kecerdikannya tidak berada di bawah tokoh tersebut. Mereka-mereka menganggukan kepala, dan bisa menangkap arti yang terkandung di dalam lubuk hati Seng pemimpin, itulah pembunuhan masal. Bukui Intai Hieh memberi perintah kepada para kusir kereta, mereka diharuskan baris di tepi pantai Telaga Darah, dengan dalih hendak memberi tahu sesuatu, kemudian, secara serentak, para Raja Raja Silat Gelongan Susat itu bergerak, terjadilah banjir darah di pantai tersebut, mereka mengadakan pembunuhan. Beginilah perbedaan Raja Raja Silat Gelongan Ksatria, Kalau 12 Raja Silat Sesat yang di bawah asuhan Gou Kiat Sin Moua Ouyang Hwi ganti pimpinan dan bernaung di bawah panji Losan Chu, 12 Raja Silat Kesatria masih berada di bawah asuhannya Ketua Suhaetong Simbeng Hang Le Sian Ong. Kalau Raja-Raja Sesat berusaha mengendutkan kantong sendiri tanpa prikemanusian, membajak membunuh dan Menekan, dengan tujuan utama menjadikan Losan Chu sebagai pemimpin besar tertinggi di seluruh rimba persilatan. Raja-Raja Kesatria banyak bercocok tanam dan mengasingkan diri, kecuali Hang Le Sian Ong sebagai Ketua Suhaetong Simbeng dengan moto keamanan dan keadilan dunia. Dari keterangan dan petunjuk-petunjuk Ielip Tiong, Hang Le Sian Ong mengetahui adanya rencana besar para Raja Silat Sesat tersebut. Demikianlah berita ini diberitahu kepada para Raja Silat Kesatria, dan mereka tidak bisa berpeluk tangan lagi pasukan Suhaetong Simbeng sudah diarahkan ke Lokun San. Sayang penyamaran Ielip Tiong mengalami kegagalan. Mengetahui bakal adanya penyerbuan tersebut. Losan Chu memerintah untuk berganti daerah basis markasnya. Karena takut kepada salah satu dari tukang-tukang kereta yang bisa membocorkan jejak ke arah markas baru, Losan Chu memberi perintah kepada para Raja Sesat membuat pembunuhan masal. Kini pembunuhan itu sedang berlangsung. Sungguh kasihan nasib para kusir itu, bagaimana mungkin mereka memiliki ilmu kepandayan silat? Sedangkan untuk membiayai hidup anak istri mereka pun sudah susah. Jangankan Raja-Raja Sesat yang bergerak dan turun tangan, untuk menghadapi anak buah Losan Chu lainnya pun belum tentu mereka bisa mempertahankan diri. Hanya beberapa kali kedipan mata, belasan orang sudah menjadi korban. Mereka mati tanpa bisa mengeluarkan cerita atau teriakan. Disusul oleh suasana kalut, jerit-jerit mulai berdesing, belasan orang lain menjadi korban. Cerita terlalu dipanjang lebarkan, menurut sejarah, berlangsungnya pembunuhan masal itu hanya memakan waktu belasan kali kedipan mata saja. Puluhan kusir kereta itu berteriak-teriak dan bergelimpangan, satu persatu menjadi korban hanya seorang kusir kereta yang mencelat tinggi, serta berusaha melarikan diri. Itulah seorang kusir tua dengan mata picak. Ah-ah-ah-abu Tok Bakliong bersorak girang. Kita berhasil menemukan mat-mat musuh. Ya, itulah bukan kusir biasa. Dengan ilmu kepandayan yang bisa meloloskan diri dari serangan maut para raja sesat, paling sedikit ia harus menduduki pemimpin setempat dari daerah rimba persilatan. Nah, itulah duta nomor 11 Tok Ganshin-ke. Sesudah menolong Ielip-tiong dari perkampungan Hong Kong San-chung, Tok Ganshin-ke mendapat tugas mengadakan pengawasan dari segala gerak-gerik Lo San-chu, dan dugaan Ielip-tiong tidak salah. Lo San-chu pindah sarang, manakala tempat persembunyiannya itu terasa tidak aman. Tok Ganshin-ke memperhatikan para anak buah Lo San-chu yang mengadakan paksaan-paksaan kepada tukang kereta, apa guna mengumpulkan begitu banyak kereta? Kalau bukan hendak pindah markas. Kemana dan dimana markas baru Lo San-chu? Tok Ganshin-ke harus menyelidiki dan membuntuti, karena itu, ia menyamar sebagai seorang kusir kereta dan betul saja dikenakan wajib angkut. Kini ia berhasil meloloskan diri dari pukulan maut bakli yang berjumpalitan di udara dan meluncur jauh. Lang Eng-chu sedang membenah buntelan, ia turut menyaksikan adanya metu-meti musuh itu kebetulan, arah yang diambil oleh Tok Ganshin-ke menuju ke tempatnya. Secepat itu ia melejitkan kaki, memapaki seng duta sebelas dari Suhetong Simbing. Belegu-ur. Kedua jago itu mengaduk pukulan di tengah udara, Le Eng-chu berhasil dijungkir balikan dan jatuh di tanah. Tok Ganshin-ke memenangkan pertandingan aduk pukulan tangan, dan di saat ini bakli yang sudah melayang datang, seraya sesaat mengirim satu pukulan. Tok Ganshin-ke merobohkan tubuh, ia masih siap meluncur ke arah lain. Raja sesat lainnya sudah mengurung kusir tiruan itu, mereka berdiri di sekitar pengemis. Tok Ganshin-ke mati kutu, maka ia membatalkan niatannya yang hendak kabur. Di bawah kurungan para raja sesat, mungkin ngaprit lagi? Lebih baik diam berdiri dia menantikan perkembangan selanjutnya. Hebat! Sungguh hebat ia berkata. Sebelas raja silat sesat turun tangan sekaligus, hanya untuk menghadapi seorang biasa. Lo San-chu menghampiri datang, menghadapi Tok Ganshin-ke beberapa saat. Ia membentak. Sebutkan namamu. Tok Ganshin-ke dari Suhetong Simbeng, jawab duta nomor sebelas itu. Oh langit-langit duta berbaju kuning, Suhetong Simbeng, berkata Lo San-chu. Berapa banyak orangmu yang sudah datang? Aha Tok Ganshin-ke bersorak girang. Pasukan Suhetong Simbeng sudah bergerak datang. Jangan membuat ketololan, bentak Lo San-chu. Apa diharuskan menggunakan kekerasan, baru mau memberi keterangan? Tok Ganshin-ke memperhatikan seorang berkerudung, tidak ada tanda-tanda kalau orang ini berkepandaian silat tinggi, tapi nyatanya, semua raja silat susat tunduk dan takluk, siapakah dia? Kukira aku sedang berhadapan dengan Lo San-chu? Ia bertanya. Tepat. Nah. Terus terang ku katakan, terlalu lama aku tidak menghubungi markas, sampai di saat ini, aku sendiri pun tidak tahu, bagaimana keadaan dan gerakan mereka. Terima kasih kepada keteranganmu, ternyata pasukan Suhetong Simbeng sudah digerakkan? HMM. Bagaimana kau tahu tempat ini dari balik tutup kerudung mukanya? Lo San-chu mengajukan pertanyaan. Tok Ganshin-ke tertawa. Disinilah letak kehebatannya Ielip Tiong, Ia berkata. Kalian menutup kedua matanya dan melepasi Ielip Tiong di dalam kelenteng Ginkuan-kean, dengan harapan agar dia tidak bisa menemukan jejak tempat ini, bukan kalian kalah set. Betul-betul dia hebat. Di dalam keadaan metel, tertutup, ia masih sempat berhitung. Berapa jauh perjalanan dilakukan, berapa tikungan dilewati, dengan sepasang metel, tertutup pula. Kami menyewa kereta, mengulang perjalanan dan berhasil balik ke tempat ini. Demikian kami berhasil mengetahui, di mana tempat markas partai Raja Gunung yang dirahasiakan itu. Haha. Haha, sudah seharusnya Tok Ganshin-ke bangga, karena mempunyai seorang rekan seperti Ielip Tiong. Lo San-chu bergidik atas keluar biasaannya otak Ielip Tiong, pantas saja anak muda itu bisa menyelunduk masuk ke markas, ternyata orang sudah mengetahui letak tempat yang tepat. Memang seorang yang hebat, Lo San-chu harus mengetahui kenyataan. Dimisalkan dia masih ada, pada suatu hari, kematianku pasti jatuh di dalam tangan Ielip Tiong. Sudah tentu berkata Tok Ganshin-ke. Dan kenyataan itu tidak mungkin terlaksana, berkata Lo San-chu. Karena Ielip Tiong sudah berada di dalam baka. Apa teriak Tok Ganshin-ke? Dia sudah tiada, ia masih ragu-ragu. Ya, karena Ielip Tiong sudah menjadi mayat di dasar telaga darah. Tok Ganshin-ke berkerut alis panjang-panjang, berapa saat kemudian ia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, ia hendak menyangkal. Hal itu tidak mungkin terjadi, setidak-tidaknya, tidak bisa terjadi, sebelum menjumpai diriku. Hi, hi, kalian belum berhasil berjumpa muka lagi? Tentu saja kau tidak tahu. Kalau Ielip Tiong itu berhasil menangkap seorang matumatuk kami yang bernama Lao Sam Kong, dia memaksa Lao Sam Kong membuat laporan palsu mengarang sebuah cerita tentang seorang jago tersembunyi Pek Kun Sin Kun, demikian cucu muridku masuk jebakan dan terperangkap di puncak gunung Kiyulan San, dengan menggunakan wajah Su Hongeng, ia hendak menyelundup masuk, tapi penyamarannya terbuka, dia mati kutu, kini sudah kusuruh orang menenggelamkan ke dasar telaga darah. Kukira, hektometer, kukira sudah menjadi babi bulat di dalam air. Tidak mudah buat mengarang sebuah cerita yang seperti itu, dan segala sesuatu bisa masuk di akal, Pek Gun Sin K mengenangkan segala yang mempunyai hubungan dengan Ielip Tiong, ia harus menerima kenyataan. Kepalanya ditundukan. Hei, panggil Lo San Chu. Kepintaran otakmu tidak berada di bawah otak Ielip Tiong. Kukira kau memiliki otak yang cukup pencer. Dan kedudukanmu sebagai seorang duta Suhetong Simbeng memberi bukti kenyataan, dimisalkan kau bersedia ganti haluan dan memihak kepadaku, aku bersedia mengosongkan sebuah kedudukan bagus. Tok Gun Sin K menghela nafas, katanya. Sungguh disayangkan aku tidak bisa memberi kepuasan di dalam hal ini. Tulang-tulangku adalah tulang pengemis kotor, tapi hatiku tidak sekotor itu. Kalau tidak percaya, Silahkan belah dadaku dan memeriksa bukti. Kalian tidak akan menemukan kamus berhianat itu. Suatu bukti kalau penilaian ku tidak salah, berkata Lo San Chu. Kesetianmu memang mengagumkan. Tanpa adanya perlawanan, kau akan bebas dari kematian. Tapi ingat jangan coba-coba untuk melarikan diri, tahu. Sesudah itu, Lo San Chu melirik ke arah Sier It Hu. Sier It Hu menghampiri Tok Gun Sin K dan berkata, Aku hendak menotok jalan darahmu. Silahkan, berkata Tok Gun Sin K. Apa aku tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan tuntutan bertanding? Lain kali saja kau ajukan tuntutan bertanding itu, berkata Sier It Hu. Untuk saat ini, kami harus mengurus soal-soal yang lebih penting. Kreat-kreat. Sier It Hu menotok jalan-jalan darah Tok Gun Sin K, sesudah itu memandang Lo San Chu dan bertanya. Hukuman apa yang harus dijatuhkan kepadanya naikan ke dalam kereta, perintah Lo San Chu. Suruh. Orang awasi dengan baik. Tok Gun Sin K menjadi orang tawanan Lo San Chu dan turut serta di dalam usung-usungan pindah tempat itu. Lo Kun San dikosongkan. Tanggul 28 bulan 1. 23 orang perintis Suhetong Simbeng yang terdiri dari Raja-Raja Silat Kesatia, Duta-duta berbaju kuning dan para ketua partai, dengan dipimpin oleh Hang Lei Sian Ong, semua sudah menyerang ke arah Lo Kun San sebelumnya, mereka telah menyelidiki pasti, bahwasannya gunung di tengah-tengah telaga darah itu betul-betul sudah dikosongkan. Dan sebelumnya lagi, Duta 8 Lu ILM mendatangi tempat yang disebut Ielip Tiong, dikatakan tempat itulah yang dijadikan titik pertemuannya bersama-sama Tok Gun Sin K. sebuah kelenteng rusak yang sudah tiada penghuninya dan segala sesuatu tercatat pada tatakan meja sembahyang. Di bawah meja sembahyang itu, Lu ILM hanya mendapatkan sepucuk surat laporan yang ditinggalkan oleh Tok Gun Sin K. Demikian isi bunyi surat. Hari ini, musuh menyewa kereta-kereta yang ditemuinya dengan maksud yang kurang jelas, aku menyamar sebagai kusir kereta dan akan memberi tanda-tanda di jalan. Surat itu tertanggal 25 bulan 1. Sangat disayangkan, sebelum Ielip Tiong menyelunduk masuk Lok Gun San, ia tidak menjumpai Tok Gun Sin K, karena itu, Seng Duta 11 tidak tahu waktu kedatangan rombongan besar. Maka menduga kalau musuh melarikan diri dan dia wajib memberi laporan baru, penguntitan itu sangat perlu. Untuk mencuri bukti nyata, ia menyamar sebagai seorang kusir kereta dan akhirnya tertangkap. Tapi surat peninggalan itu pun sudah cukup jelas, Lu ILM meneruskan pemeriksaan dan mayat-mayat para kusir di tepi telaga darah itu suatu bukti, kalau musuh sudah melarikan diri pindah ke markas yang belum diketahui. Laporan diajukan kepada Hang Le Sian Ong, mereka mendatangi telaga darah dan memeriksa para korban pembunuhan masal, di sana tidak terdapat mayat Tok Gun Sin K, sesuatu yang melegakan hati. Kalau tidak tertawan, tentu membuntuti musuh. Demikianlah mereka menyerang dan menduduki Lok Gun San, ruang pek kaw tong yang biasa digunakan Losan Chu, kini sedang dipakai oleh Hang Le Sian Ong dengan kawan-kawan. Para duta berbaju kuning ditugaskan untuk memeriksa Lok Gun San, tentu saja mereka tidak menemukan orang. Semua anak buah Losan Chu sudah kabur dengan boyongannya. Raja Silat Kesatria Hang Hian Leng menarik napas panjang. Oh, ku kira cucu muridku itu sudah ditakdirkan mati di bawah dasar telaga darah, terkenang pada IELIP Tiong, timbulah rasa sedihnya. Penyamarannya sebagai Su Hongeng mengalami kegagalan. Sehingga menyadarkan musuh kalau mereka sudah berada di bawah pengintaian, markas dikosongkan, berkata Hang Le Sian Ong. Sesudah kepindahan markas Losan Chu, di mana pula kita harus menemukan jejak mereka? Seharusnya ku larangi IELIP Tiong menempuh bahaya yang seperti ini. Ku harap saja ia bisa berusaha membebaskan diri. Sebelum napasnya berhenti di dalam air. Dimisalkan ia bisa berusaha, jejak Losan Chu tidak akan lepas dari pengintaiannya. Kedua Raja Silat Kesatria itu sedang berkeluh kesah tentang IELIP Tiong. Tiba-tiba terdengar sorak-sorakan Lubin. Aha! Hang Le Sian Ong! Coba tengok! Siapakah yang ada di sana? Seorang kenalan lama kita. Seiring dengan suara Raja Silat Kesatria Lan Lubin, seorang tua berjalan mendatangi itulah ketua pulau bola api Niaiwiaikong. Kau tanda tanya sungguh di luar dugaan Hang Le Sian Ong. Niai Tocu! Ya Niaiwiaikong menganggukan kepala. Kau baru sampai hari ini ia balik mengajukan pertanyaan. Hang Le Sian Ong lompat dan menyongsong jago tua tersebut, untuk masa-masa silam, namanggo kiat sin muaw yang hui, Hang Le Sian Ong dan Niaiwiaikong adalah tiga jago kelas super sakti. Tentu saja berupa suatu pertemuan yang menggirangkan, karena berhasil berjumpa dengan orang yang bisa mengimbangi kekuatannya. Eh, bagaimana Niai Tocu berada di tempat ini bertanya Hang Le Sian Ong. Sengaja untuk menunggu kedatangan kalian, berkata Niaiwiaikong. Menurut sejarah, Hang Le Sian Ong pernah bertanding ilmu silat untuk menentukan urutan yang tertinggi, dan itu waktu, nasib Niaiwiaikong yang bagus, sesudah bertanding tujuh hari tujuh malam, ia dikalahkan oleh si raja silat kesatria itu. Di desas desuskan pula, Niaiwiaikong hidup menyendiri dan mengasingkan diri di atas pulau bola api, hal itu mempunyai hubungan erat dengan kekalahannya atas Hang Le Sian Ong itu. Betapapun, rasa ganjilan di antara kedua orang memang ada. Menunggu aku bertanya Hang Le Sian Ong. Ia pernah mengirim Ia Lip Tiong ke pulau bola api, dengan maksud menarik kekuatan Niaiwiaikong ke pihaknya, itu waktu Cho Kha Uli Ong berhasil mendahului dan menculik Yan Siet, sehingga misi duta tiga mengalami kegagalan. Ia jawab Niaiwiaikong. Aku bersedia bersatu padu di pihakmu untuk menghancurkan kekuatan Lo Sanchu. Sudah tiga hari aku menunggu di tempat ini. Apa bukan atas perintah Lo Sanchu, untuk mengambil batok kepalaku berkata Hang Le Sian Ong sambil tertawa. Haha, Niaiwiaikong juga tertawa. Sebagai seorang pemimpin Suhetong Simbeng, tidak seharusnya kau memiliki kecurigaan yang seperti itu. Terkenang kembali kejadian di puncak Gunung Taisan, kita pernah bertanding tujuh hari tujuh malam, dengan kesudahan kemenangan untukmu. Apa mudah mengalahkan Hang Le Sian Ong? Tanpa bisa mengalahkan, apa mungkin memiliki batok kepalamu? Haha, eh, bagaimana keadaan cucu Nia Tosu? Sudah berhasilkah menolongnya? Belum, Niaiwiaikong menggelengkan kepala. Oh Hang Le Sian Ong berkerut alis. Mengapa memisahkan diri? Bah Niaiwiaikong berdengus. Di dalam perhitungan Lo Sanchu, Yan J adalah kunci perintah, senak Udelia menyetir diriku. Sangkanya, aku ini orang berkualitat seperti kaki tangannya. Menyuruh orang tanpa bahasa. Di dalam keadaan hawa amarah yang luap-luap, ku tinggalkan Yan Jie dan ku tinggalkan juga mereka. Mengingat kau pasti datang kemari, maka menunggu hingga saat ini. Berulang kali Hang Le Sian Ong menganggukan kepala. Penderitaan batin Niai Tosu memang bisa diselami. Nanti kita bersama-sama mencari jalan untuk menolong cucumu itu. Inilah yang kuharapkan, berkata Niaiwiaikong. Kita harus segera menyusul mereka. Kita segera mengadakan pengejaran, berkata Hang Le Sian Ong. Niai Tosu bisa memberi petunjuk, ke arah mana Lo Sanchu melarikan diri. Niaiwiaikong menyengir. Apa kau yakin kalau Lo Sanchu mau memberi tahu kepadaku tentang jejak kepergiannya? Ia balik mengajukan pertanyaan. Tentu saja Hang Le Sian Ong maklum tidak mungkin jejak Lo Sanchu dengan kawan-kawan bisa dibebas luaskan. Ia katanya. Mereka pindah ke lain sarang, karena terbongkarnya rahasia penyamaran Iailip Tiong, bukan? Lo Sanchu segera menduga kalau sarangnya merasa tidak aman. Penyamaran Iailip Tiong mengalami kegagalan, karena mau menolong Yan Zie, berkata Niaiwiaikong matanya memandang lurus ke depan, seolah-olah membayangkan kecakapan duta kita yang ke-13 itu. Hang Le Sian Ong menunggu dengan sabar dan betul saja, Niaiwiaikong menceritakan dengan jelas, bagaimana Iailip Tiong menemukan nasib di babi bengkakan di dalam dasar telaga darah. Begitu kejam Hang Le Sian Ong mencerit, Oha Hong Hian Leng yang turut mendengarkan cerita mengeluh. Dengan susah payah, dia mendidik Iailip Tiong, dan mana disangka kalau Seng Cucu murid itu menemukan ajalnya, di dasar telaga. Dari hal itu terkenang juga tentang Ken Cheng Lun, si murid bermuka hitam yang tiada kabar berita, sesudah meletakkan jawatannya sebagai duta 4 Suhetong Simbing. Di dalam keadaan seperti itu, Niaiwiaikong mengakhiri ceritanya. Siapakah yang mempunyai kesempatan hidup? Tangan dan kaki terikat, jalan-jalan darah tertotok, siapa yang bisa nafas di dalam air? Jangan kata Iailip Tiong, aku pun tidak mungkin bisa melepas batu besar yang membobotinya itu. Kematiannya tidak perlu disangsikan lagi. Kau juga menyaksikan hal tersebut bertanya Hang Hian Leng. Yah, tapi tidak berdaya, Niaiwiaikong menjawab dengan lesu. Bah, dia pecah penyamaran karena hendak menolong cucumu. Mengapa kau berpeluk tangan? Tidak mengulurkan bantuan. Itu waktu, berkata Niaiwiaikong. Hati kecilku sedang berkecamuk, hendakah memberi pertolongan? Tapi apa daya? Kecuali Losancu, sebelas rasa sesat berada di sekelilingku. Mungkinkah bisa menandingi mereka itu? Dimisalkan salah satu kalian yang menduduki posisiku, beranikah kalian bergerak? Bisakah menolong Iailip Tiong dari tangan mereka? Biar bagaimanapun harus dicoba, bentak Hang Hian Leng. Mencoba dengan mempertaruhkan jiwa? Huh! Mencoba sesuatu yang sudah pasti mengalami kegagalan. Dan aku tidak mau mati konyol aku mempertahankan jiwa, demi mengadakan tuntutan balas kepada mereka. Tanpa mengetahui jejak Losancu, bagaimana kau bisa mengadakan tuntutan? Bagaimana kau bisa mengadakan pembalasan? Bertanya Hang Hlesian Ong. Niaiwiaikong mendelikan matanya. Untuk membalas kematian Iailip Tiong, ia berkata geram. Aku meninggalkan mereka dengan resiko kematian untuk cucuku pula. Mungkinkah korban ini masih belum cukup? Hang Hlesian Ong menghela nafas. Niaiwiaikong mempunyai rencana untuk mengadakan pengejaran kepada Losancu dan kawan-kawan Ia bertanya. Niaiwiaikong menganggukan kepala berkata, Rencana sudah kuatur lama. Inilah rahasia penting, Bisakah aku bicara empat metu bersama-samamu? Ia menatap Hang Hlesian Ong. Apakah tidak bisa dibicarakan belak-belakan bertanya Hang Hian Leng? Kalau bisa, sudah tentu sudah ku bicarakan, berkata Niaiwiaikong. Justru siasat ini harus dirahasiakan. Baik, sesudah berpikir beberapa saat, Hang Hlesian Ong menerima tawaran itu. Niaiwiaikong mengajak Hang Hlesian Ong ke lain ruangan, dengan dalih hendak memberi rencana besar untuk menangkap Losancu. Bagaimana dan apa yang dirundingkan kedua jago kelas super sakti itu? Tidak seorang pun yang tahu. Para jago Suhetong Sim Beng Ubek Ubekan di dalam istana kristal. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ketua partai Xiaolin Beetsu Xiangjin berteriak. Niaiwiaikong membunuh Beng Cu kita. Membarengi teriakannya, Itsu Xianjin sudah mengejar sesuatu bayangan. Itulah bayangan Niaiwiaikong yang melarikan diri sedangkan di tangan ketua pulau bola api itu menjenjing sebuah kepala manusia. Tentunya betok Hang Lai Xian Ong yang dibacok putus. Kejadian yang menggemparkan. Hang Hian Leng, Bu Eng, Bu Kiat, Bu Hiat dan Bu Kun lima Raja Silat mengadakan pengejaran. Di belakang Raja-Raja Silat ini, baru terlihat Lui El Leng dan Duta-Duta berbaju kuning Suhetong Sim Beng. Sesudah itu, baru para ketua partai Rimba Persilatan. Karena kalah start, dan segala sesuatu sudah berada di bawah perhitungan Niaiwiaikong persiapannya lebih sempurna, sebentar kemudian, ia berada di bawah kaki gunung Lokun San, di sana tersedia sebuah perahu, begitu ketua Pulau Bola Api meletakkan kaki pada perahu tersebut, ia meluncur di atas permukaan air telaga darah dengan kecepatan tiada cera.